Halo Juragan, untuk menghemat waktu dan tenaga, Juragan masih bisa menanam cabai rawit atau sejenisnya di lahan janda. Dengan kata lain, menanam cabai tanpa olah tanah. Namun, sebelum Juragan tanam cabai di lahan bekas, pastikan terlebih dahulu lahan bekas tersebut sudah memenuhi syarat untuk ditanami kembali. Berikut ini 5 syaratnya. Pertama, kondisi tanah tidak padat. Kondisi tanah yang padat tentu tidak baik untuk perakaran tanaman cabai. Karena nanti, dalam penyerapannya, akar tidak bisa menyerap unsur hara dalam tanah dengan baik. Selain itu, pemupukan yang Juragan lakukan pada tanah yang padat juga akan sia-sia. Jadi, pastikan tanah dalam keadaan gembur. Syarat kedua adalah tidak ditanam dengan tanaman satu famili. Sebaiknya, lahan bekas cabai tidak ditanami lagi dengan jenis tanaman yang termasuk keluarga terung-terungan. Jadi, untuk menanam cabai di lahan bekas, lebih disaranakan menggunakan lahan bekas padi saja. Syarat yang ketiga adalah masih satu kali tanam dan masih banyak komposnya. Kalau lahan janda yang Juragan miliki, baru Juragan tanami satu kali, Juragan bisa langsung menanaminya. Baik itu dengan tanaman yang sama dan sefamili, atau berbeda. Jadi, sebenarnya masih bisa menanam cabai di lahan bekas cabai. Akan tetapi, untuk penanaman ketiga atau seterusnya, akan rawan terkena hama dan penyakit. Misalnya saja, bila tanaman cabai Juragan yang sebelumnya pernah terkena layufusarium. Jika ditanami cabai lagi, besar kemungkinan, jamur yang tertinggal dalam tanah dapat menjangkit tanaman Juragan kembali. Apalagi, jika Juragan tidak menggunakan varietas yang tahan layu atau hama, seperti cabai master. Tentunya, jamur akan semakin betah di tanah. Ketentuan boleh ditanam pada kedua kalinya inipun, dengan catatan, bahwa pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang dan pupuk dasar lainnya masih tersedia banyak di bedengan lama. Jika kandungan pupuk dasar pada lahan, atau bedengan lama dirasa sudah habis, maka Juragan perlu menambahkan pupuk organik. Baik kompos ataupun pupuk kandang, pada lubang tanam baru. Syarat yang keempat adalah menanam pada lubang baru. Jika Juragan tanam cabai di lahan janda, pada lubang yang lama, maka dikhawatirkan sisa-sisa akar tanaman lama akan mengganggu perakaran tanaman baru. Maka dari itu, agar lebih aman, Juragan bisa aplikasikan biodekomposer, atau pengurai, yaitu dengan trikoderma, pada lubang tanam. Tujuannya, agar bekas akar tanaman lama, bisa terurai dan tidak merusak perakaran tanaman baru. Cara ini, juga bisa sebagai pencegah dan membunuh penyakit. Selanjutnya, syarat yang kelima adalah melakukan sanitasi lahan, jika perlu. Sanitasi, atau sterilisasi lahan dari organisme pengganggu tanaman, dilakukan, agar hama dalam bedengan lama, bisa mati dan tidak memakan bibit yang baru dipindah tanam. Itu bisa Juragan lakukan dengan penyemprotan bahan aktif imidacloprid, abamectin, atau aplikasi insektisida karbofuran, yang biasanya berbentuk granur atau butiran. Nah, itu tadi syaratnya. Namun, sebelum Juragan menanam cabai di lahan bekas di sawah, maka lakukan langkah berikut. Pertama, buatkan saluran keliling pada setiap petakan sawah. Lalu, tunggu tanah sawah sampai kering. Selanjutnya, pada waktu kurang lebih satu minggu, setelah dibuat saluran keliling baru, Juragan sebarkan jerami sebagai mulsa, untuk menutupi seluruh petakan sawah. Setelah itu, buat jarak tanam, lalu airi. Satu hari setelahnya, sudah bisa Juragan tanami. Kurang lebih seperti itu saja syaratnya Juragan. Perlu diingat, syarat tanam cabai di lahan bekas tadi, harus terpenuhi terlebih dahulu. Itu jika Juragan mengharapkan hasil yang maksimal. Lebih maksimal lagi, jika menggunakan benih yang tahan penyakit dan besar potensi hasilnya. Terima kasih untuk Juragan yang sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi tadi bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi, di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!